Hai baking lovers, di video kali ini aku mau bikin brownies kukus yang sangat enak, moist dan nyoklat banget Yuk langsung aja kita buat sama-sama Pertama-tama kita didihkan air secukupnya Kemudian kita lelehkan coklat batang sebanyak 65 gram dengan cara ditim kayak gini Tambahkan minyak goreng 120 ml Lalu kita aduk sampai semuanya mencair Nah kalau udah meleleh atau mencair kayak gini tinggal kita angkat Selanjutnya siapkan 4 butir telur, masukkan ke wadah Tambahkan gula pasir 150 gram Cake emulsifier 1 sendok teh, aku pakai SP atau boleh diganti ovalet dan TBM Vanili bubuk 1.4 sendok teh Kemudian diaduk menggunakan mixer sampai mengembang, pucat dan berjejak Kayak gini sudah cukup Lanjut kita masukkan tepung terigu 85 gram Coklat bubuk 35 gram Baking powder setengah sendok teh Kemudian ini kita ayak Lalu diaduk ke asal rata Di sini kalian bisa mengaduk menggunakan mixer di kecepatan rendah Nah setelah itu masukkan coklat yang sudah dilelehkan Kondisinya sudah dingin Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur merata Nah adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian Kemudian saya mau tambahkan kental manis 80 ml Penambahan kental manisnya untuk adonan yang lebih sedikit ini kurang lebih 100 gram Untuk adonan yang dua di belakang ini sudah dibagi sama rata Masukkan adonan pertama di loyang Pastikan loyang sudah dioles margarin dan dialasi kertas baking Untuk pinggiran loyangnya tidak saya oles sama sekali Nah setelah diratakan Kita kukus di panci yang sudah panas selama 15 menit Gunakan api sedang kekecil Penutup panci mesti ditutup Agar airnya tidak jatuh ke adonan Nah setelah 10 menit Tunggu sampai uapnya berkurang Lalu masukkan adonan yang sudah dicampur dengan kental manis coklat Nah setelah diratakan Kita akan kukus kembali selama 10 menit Nah lanjut kita masukkan adonan yang terakhir ya Habis ini kita kukus lagi selama 20 menit Tunggu sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia sudah matang Sebelum dikeluarkan dari loyang Tunggu agak dingin Kemudian tinggal dipotong-potong aja Sesuai selera Disini saya gunakan loyang diameter 18 cm ya Brownies nyonya lim ini tuh anti gagal Aku udah sering banget bikin Untuk acara atau sekedar ngemil bareng keluarga Teksturnya tuh lembut banget Soal rasa gak perlu diragukan lagi Karena rasanya tuh udah enak banget Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini